Bendungan air terjun Waterpung yang berada di kelurahan Waterpung kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 ini ternyata masih menjadi prima donau wisata yang dirindukan. Bendungan air terjun Waterpung ini dibangun pada pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1941. Awalnya bendungan ini merupakan irigasi air untuk mengalih persawahan di daerah Kabupaten Musi Rawas. Namun karena keindahan air terjunnya, keunikan jebatannya, dan kesejukan udaranya menjadikan bendungan air terjun ini sebagai objek wisata kota Lubuk Linggau. Hingga saat ini, objek wisata ini terus eksis, dan banyak wisatawan yang mampir ke sini untuk melepas penat usai bekerja, atau ada juga menjadikan wisata ini untuk tempat belajar, dan ada juga yang mengunjungi wisata ini dari luar kota karena rasa rindunya, seperti emirin dan keluarganya. Perkembangannya memang dari beberapa tahun yang lalu saya sudah menemani sini, saat sekarang melihatnya sudah bagus perkembangannya. Ditambahkan emirin, dulu ia pernah ke objek wisata ini, dan kali ini ia mengajak keluarga untuk mengenam masa indah dulunya. Ia juga berharap objek wisata ini bisa terus dikembangkan lagi dengan menambahkan fasilitas untuk para pengunjung.